Sementara itu ratusan mahasiswa stisipol menggelar aksi demonstrasi di Mapol Res Tanjung Pinang. Mereka menuntut agar polisi segera menangkap sejumlah preman yang menyerbu kampus mereka dan mengakibatkan tiga orang mahasiswa terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Satuan lalu lintas Pol Res Tanjung Pinang pada Senin Siang harus bekerja ekstra mengamankan jalur lalu lintas di depan Mapol Res Tanjung Pinang. Jalur lalu lintas terganggu akibat ratusan mahasiswa stisipol menggelar aksi demo di depan Mapol Res Tanjung Pinang. Aksi demo berlangsung dengan aman dan tertib. Dalam orasinya para mahasiswa menyampaikan agar Pol Res Tanjung Pinang segera menangkap pelaku yang menyerbu kampus mereka pada hari Sabtu kemarin. Penyerbuan tersebut dilakukan oleh orang tak dikenal. Akibatnya, tiga rekan mereka harus dirawat di rumah sakit umum provinsi. Belum diketahui apa motif penyerbuan tersebut. Menonton kepada pihak, hukum pihak, pelaku harus benar-benar dituntaskan. Ketua yang menyuruh, mereka pun harus dituntaskan. Kasat Sabara Pol Res Tanjung Pinang AKP Limit mengatakan, Pol Res Tanjung Pinang akan menyelidiki kasus ini dan akan segera menangkap pelaku penyerangan. Mendengar penjelasan kasat Sabara tersebut, para pendemo akhirnya mengubarkan diri. Dari Tanjung Pinang Pus, Masipayung, Parulian, MNC Media melaporkan.